Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang setelah kita mencari server dan menemukan server yang kita inginkan Kita bisa masuk dan mencoba mengupload semua data yang ingin kita akses di internet Oke, pada Explorer saya sudah mempunyai beberapa file dan sudah mempunyai beberapa desain untuk website saya Dan saya mau menjelaskan di sini apa yang kita upload Oke, di sini saya sudah mempunyai semacam ini Di Explorer sudah ada semacam ini Dan ini adalah rancangan web saya Dan jika kita aktifkan secara offline akan seperti ini Saya bisa mengaktifkan Mozilla Firefox Saya sudah punya desain semacam ini Ini secara offline saya sudah mengaktifkan seperti ini Dan di sini ada semua link yang ada di website saya Di sini ada After Effects, 3DS Mac, Tutorial Ada 6 software yang sudah saya tutorialkan Di sini ada musik, ada growing up album-album yang sudah kami akses di internet Di sini ada movie Di sini juga ada layanan Ada iklan gratis Kalau Anda ingin beriklan ke asastudio silahkan Tanpa login Hanya memasukkan data langsung bisa akses Dan di sini ada koleksi inditer Mungkin bagi teman-teman yang punya karya indi Silahkan di koleksikan di tempat kami Anda klik saja bagian koleksi indi Ada film dan video klip Dan di external link ada .com sale dari partner kami Ada UTAB, ada 16hole, ada banyak lagi Di sini juga ada beberapa tutorial Juga file web hosting Di sini ada sidu dan deposit file Anda bisa mengaktifkan ini untuk mengaksesnya Dan apa yang kita upload di sini? Di explorer kita sudah mempunyai semacam ini Saya mempunyai folder yang isinya semacam ini Ada 3ds mac tutorial Di sini ada index Jika index saya buka with firefox Di sini akan muncul seperti ini Oke seperti itu Lalu di sini ada after effect Dan jika index saya buka juga akan muncul seperti itu Sudah saya desain sebelumnya Lalu apa yang kita upload? Yang kita upload Kita harus mengupload semua dari folder Dari file yang berada di project kita Yang jelas namanya harus persis sama dengan apa yang ada di explorer Jika Anda merubah satu kata saja Maka nanti Anda tidak akan bisa mengakses dari file-file yang sudah Anda upload Di sini ada asastudio growing up Oke asastudio growing up Saya mau memanggil di sini Di asastudio sini Saya mau mengetikan asastudio.org Slash growing up Slash lagi enter Alamat yang ada di sini nanti sama persis dengan alamat yang ada di komputer Anda saat merancangnya Jadi maka di awal Dreamweaver tutorial Kita mengetahui bagaimana cara memanajemen file Kita menyiapkan folder Kita menyiapkan file yang kita perlukan untuk file-file yang akan kita akses di internet Di sini sudah ada rancangan sementeri ini Jadi semua folder yang sudah kita akses di internet Kita bisa memanggil dengan cara seperti ini Asastudio.org itu adalah induk dari server kita Dan belakangnya adalah folder di dalamnya Kalau di dalam growing up ada folder lagi Di growing up bisa kita menuliskan mungkin album 2 Atau album berapa Atau lagu berapa Kalau umpamnya kita menyediakan satu folder lagi di dalam growing up Oke seperti itu Jadi yang kita upload adalah persis dengan apa yang sudah kita rancang Oke sekian tutorial untuk apa yang kita upload di internet untuk bisa di akses Dan jika ada pertanyaan silahkan Anda layankan kepada kami di asastudio.com Semoga tutorial Anda bisa membantu dan salam